Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semua Sehat selalu ya Amin Teman-teman Segmen kali ini saya akan menjawab Pertanyaan dari teman saya Jadi ada yang bertanya seperti ini ya Bang, kenapa Seorang pengacara Atau advokat membela Seorang penjahat Membela tersangka Atau orang yang Melakukan tindak pidana Nah itu ya pertanyaannya Oke baik teman-teman Penting untuk diketahui bahwa Negara atau UHF Menjamin hak setiap Tersangka maupun terdakwa Untuk didampingi oleh Penasehat hukumnya Kuasa hukumnya atau pengacaranya Pada setiap tingkatan Maksud daripada Setiap tingkatan disini adalah Di tingkat penyelidikan Dan penyidikan Di tingkat penuntutan Bahkan sampai pada Tahap pemeriksaan Di ruang pengadilan Nah itu ya teman-teman Nah seseorang Yang sudah ditetapkan Sebagai tersangka Dan akan Mau ditahan Maka dia berhak Untuk menunjuk Atau menghubungi Kuasa hukumnya Menghubungi Pengacaranya Nah apalagi Seseorang yang Ancaman pidananya 5 tahun Maka Dia wajib untuk Mendapat Bantuan hukum Nah Dia berhak untuk Menunjuk Seorang pengacara Menunjuk Advokat Atau kuasa hukumnya Untuk mendampinginya Dalam proses Penyidikan Nah itu ya teman-teman Nah Apabila Dia tidak sanggup Membayar Jasa Pengacara Atau advokat Maka Aparat penegak hukum Atau penyidik Dalam hal ini Yang menangani Perkara ini Maka dia Harus Menyediakan Bantuan hukum Dan menunjuk Pengacara Atau advokat Untuk Mendampinginya Dalam proses Penyidikan Nah itu ya Teman-teman Nah Jadi Pada dasarnya Seorang Tersangka Atau terdakwa Mempunyai hak Untuk Didampingi Atau dibela Oleh penasehat Hukumnya Oleh advokat Atau pengacara Pada setiap Tingkatan Nah Untuk menjawab Pertanyaan tadi Kenapa ya Pengacara Membela Orang yang melakukan Tindak pidana Atau Seorang Terdakwa Nah ini yang harus Dipahami Oleh masyarakat Bahwa Advokat itu Tidak identik Dengan Perbuatan Kliennya Oke teman-teman Jadi Pengacara itu Tidak selamanya Atau tidak Semata-mata Membela Kliennya Untuk Dibebaskan Dari segala Tuntutan Tetapi Dia berfungsi Di situ Untuk Memberi Nasehat Terus kemudian Mendampingi Mendampingi Maksudnya Agar hak-haknya Itu Tidak Dilenggar Agar hak-haknya Tidak dilenggar Ya teman-teman Karena Kadang Seorang Tersangka Atau Terdakwa Ini Kadang Diperlakukan Dengan Semena-mena Oleh Oknum Yang tidak Bertanggung jawab Nah itulah Teman-teman Kenapa Advokat Atau Pengacara Membela Seorang Tersangka Terdakwa Atau orang Yang telah Melakukan Perbuatan Tindak pidana Bukan karena Perbuatannya Yang dibela Tapi Ada hak-hak Hukumnya Yang harus Kita Bela Harus Kita Perjuangkan Nah ini Berdasarkan Amanah Undang-undang Nah itu ada Di KUHAP ya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nah itu ya Teman-teman ya Semoga Tercerahkan Dengan Informasi Dari saya Tonton Terus Channel Video Youtube Dari saya Dan jangan lupa Share Subscribe Channel Video ini Agar tidak Ketinggalan Informasi Informasi Tentang Seputar Dunia Hukum Dari saya Oke demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.